Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Dondi Ferdiansyah Di video kali ini, kita masih membahas tentang perintah-perintah dasar Linux yang berhubungan dengan variable Nah ini adalah video bagian ketiga dan yang terakhir yang kita bahas di video kali ini adalah tentang bagaimana cara mendeklarasi sebuah variable di dalam base Sekarang kita langsung masuk saja ke contoh penggunaan deklarasi terhadap variable di dalam base ya Nah untuk melakukan deklarasi, kita cukup menggunakan perintah yang namanya declare Nah kemudian kita akan tentukan variable yang akan kita deklarasikan ya Misalkan nama variablenya adalah dika, kemudian kita isi nilainya 100 Nah sekarang kita akan coba lihat apakah variable dika ini sudah di-declare Perintahnya adalah declare minus P Nah sekarang teman-teman bisa lihat di depan bahwa dika sudah di-declare dengan nilai 100 Kemudian saya ingin buat satu variable lagi yang akan di-declare namanya adalah Eric Kemudian nilainya adalah 200 Kita cek lagi declare minus P Nah sekarang variable Eric sudah di-declare ya Nilainya adalah 200 Nah cuman Eric ini tidak bisa digunakan di child cell Karena atributnya belum di-definisikan untuk digunakan pada child cell Untuk bisa digunakan di child cell, maka harus dirubah menjadi x Nah caranya adalah kita gunakan perintah declare Kemudian minus x Variablenya adalah Eric Sekarang kita coba cek lagi Dan atributnya sudah menjadi x Nah kalau sudah jadi x, maka Eric bisa digunakan pada child cell Contoh misalkan saya ingin tampilkan variable dika Tab Kemudian juga Eric Nah kedua variable ini sudah ada dan bisa digunakan Nah berikutnya saya ingin mendeklarasi variable itu menjadi atau jenisnya adalah integer Nah contoh misalkan saya ingin merubah variable dika ini menjadi integer ya Maka saya akan gunakan perintah declare Kemudian minus i Jadi kita gunakan opsi minus i Dan variable nya adalah dika Nah kemudian saya akan input value dari dika ini Sebuah string misalkan Contoh Deklarasi Nah hasilnya pasti akan error Karena dia tidak sesuai dengan tipe data yang sudah kita deklarasi Pada variable dika Value atau nilai yang bisa kita input di dalam dika Hanyalah bilangan-bilangan integer Misalkan 1000 Nah ini sudah bisa Maka kita coba panggil dika Kan nilainya adalah integer nilainya 1000 Jadi kok string sudah tidak bisa Kalau kita lihat declare nya lagi Dengan menggunakan opsi minus p Nah maka atribut dari dika dia berubah Menjadi I x Nah untuk mengembalikan lagi atau menghilangkan i nya Kita bisa gunakan perintah plus i Jadi kita gunakan perintah tadi Kemudian minus nya kita ganti plus dika Nah sekarang kita coba lihat declare minus p Dan I nya sudah hilang Kemudian Value atau nilai dari sebuah variable yang akan kita deklarasi Itu juga bisa kita gunakan berupa operator matematika Tapi syaratnya Kita harus rubah dulu variable tersebut menjadi integer Ini kita gunakan tadi ya Declare minus i dika Kemudian kita akan declare lagi Untuk memasukkan value dari variable dika Menggunakan operator matematika Misalkan 10 x 10 Nah ketika kita ingin menampilkan variable dika Nanti yang tampil itu bukan 10 x 10 Tetapi hasil dari 10 x 10 Seperti yang teman-teman lihat di depan Hasilnya adalah 100 Untuk operator tambah minus bagi Silahkan teman-teman coba sendiri ya Kemudian kita akan menggunakan fungsi case di dalam declare ini Nah sebuah nilai di variable berupa string Misalkan huruf kecil semua Itu bisa kita konversi menjadi huruf kapital semua Ataupun sebaliknya Huruf kapital bisa kita rubah menjadi huruf kecil semua Nah disini kita gunakan minus u untuk uppercase Dan minus l untuk lowercase Nah contohnya kita gunakan perintah declare Kemudian minus u untuk uppercase Sedangkan variable nya adalah eric Kemudian saya masukkan nilainya itu adalah Contoh Upper Enter case Enter Sekarang kita coba panggil Variable eric Hasilnya adalah huruf kapital semuanya Nah sekarang dibalik ya Saya ingin merubah Eric ini menjadi huruf kecil semua dengan opsi l Kemudian Kemudian Contohnya huruf kapital semua Upper case Enter Sekarang kita panggil Variable nya eric Dan hasilnya adalah huruf kecil semua atau lowercase Kemudian untuk variable yang akan dideklarasi Kita juga bisa lindungi atau cegah Dari terjadi penimpaan data Nah ada atribut yang disebut dengan read only Contohnya misalkan Saya ingin merubah variable dk Sifatnya atau atributnya menjadi read only Maka saya gunakan perintah declare Kemudian minus r Kemudian variable nya dk Saya isi misalkan nilainya adalah 2000 Nah sekarang kita coba echo dulu Apakah sudah berubah Nilainya adalah 2000 Nah sekarang saya ingin timpa Nilai 2000 ini menjadi 1000 Di variable dk Maka saya gunakan perintah declare Kemudian dk sama dengan jadi 1000 Kemudian enter Pasti muncul pesan read only variable Dan kita tidak akan bisa Nimpak variable dk itu menjadi variable yang lain Oke gimana nih teman-teman Seru kan Inilah fungsi dari declare Yang bisa teman-teman gunakan Di sistem operasi linux Mudah-mudahan setelah teman-teman Menonton semua video-video series Tentang perintah dasar linux yang sudah dibuat Teman-teman bisa menjadi lebih expert Dalam mengoperasikan linux Di komputer ataupun server Yang teman-teman tangani Sekali lagi ini adalah perintah-perintah dasar Dan mudah-mudahan teman-teman disini bisa mengeksplorasi Dan mengembangkan lebih jauh lagi Perintah-perintah yang sudah dijelaskan Dalam video series ini Terima kasih buat semua teman-teman Yang sudah menonton playlist video series Tentang komen basic linux Semoga ilmunya bermanfaat Buat teman-teman semuanya Kalau misalkan teman-teman ingin request Atau ingin menambahkan sesuatu Ngasih saran dan seterusnya Silahkan tulis di kolom komentar Kita akan jumpa lagi di video-video series berikutnya Tetap sehat Keep secure Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton